Selamat sore, Pak Haris dengan Friska di sini, jelas suara saya? Selamat sore. Jelas, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, jadi ini kan deklarasinya dihadiri juga oleh pengurus DPP. Ini bisa dibilang sudah jadi sikap resminya Gerindra atau seperti apa? Ya sepertinya seperti itu. Jadi kami dalam hal ini melakukan rapat koreksi daerah karena ada desakan kemudian permintaan dari kader Pater Gerindra mulai dari tingkat anak ranting-ranting kemudian pimpinan anak cabang kemudian Dewan Pimpinan Cabang dan tentunya DPD Gerindra sendiri itu menginginkan agar supaya Pak Prabowo Subianto kembali maju menjadi calon presiden untuk pemilihan presiden pada 2024 nanti. Oke. Nah pertimbangannya apa saja Pak Haris? Kami deklarasikan langsung dengan saya kira cukup banyak. Artinya pertama kami di Jawa Barat adalah merupakan lumbung suara Pak Prabowo Subianto pada pilpres yang lalu. Kemudian juga Gerindra di Jawa Barat juga memenangkan dalam pilatnya dan insya Allah benar melihat struktur kami yang sudah tertata dengan baik maka kemudian saya kira kita tidak punya pilihan lain untuk kembali meminta Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Saya kira dengan pengalaman yang lalu kita sudah cukup bercermin dan insya Allah itu menjadi pengalaman kami yang lalu dan insya Allah ini menjadi suatu camuk bagi kami agar supaya Pak Prabowo nantinya menjadi betul presiden pada 2024 nanti. Pak Haris kan sebelumnya ada dukungan juga dari DPD Gerindra yang lain. Ini apa memang dalam waktu dekat ini akan ada dukungan-dukungan serupa informasinya dari DPD di berbagai daerah Partai Gerindra? Saya kira memang demikian pada dimulai kemarin di daerah Lampu kemudian Sulawesi Selatan dan insya Allah ini pada saat ini di Jawa Barat dan kemungkinan insya Allah direncanakan pada besok hari itu di Jawa Tengah bertempat di Solo dan ini saya kira dengan kedatangan Bapak Submi Dasuk Ahmad selaku Ketua Harian maka kita memberikan mandat itu kepada Bolia untuk dibawa dilaporkan kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi Gerindra Jawa Barat ini menjadi DPD pertama betul ya Pak Haris ya yang mendeklarasikan secara resmi dihadiri DPP? Betul, saya kira seperti itu memang kemarin ada dari Sulawesi Selatan tetapi pada saat ini Ketua Harian Pak Submi Dasuk Ahmad hadir langsung dan kita mendelakaskan itu dengan suatu kesepakatan bersama dari kader Partai Gerindra yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oke, kalau dari DPD dan juga DPP yang hadir pertimbangannya apa mengajukan Pak Prabowo lagi? Kalau misalnya memang dari survei kan selama ini namanya Pak Prabowo yang banyak masuk tapi apakah ini jadi satu-satunya pertimbangan utama sehingga Pak Prabowo lagi yang harus dicalonkan? Bagaimana dengan regenerasi kader lainnya? Saya kira kita melihat begini, memang survei itu juga membuat kita lebih percaya diri tetapi yang paling penting bagi kita adalah kesiapan kader Gerindra yang ada di daerah terutama Jawa Barat untuk betul-betul sesuai dengan keinginan mereka bahwasannya Pak Prabowo masih layak untuk kita ajukan sebagai calon presiden. Maka ini yang menjadi dasar bagi kami, tentunya didukung oleh survei yang ada dan insyaallah kita sangat yakin pada 2024 nanti Jawa Barat kembali akan memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden nantinya insyaallah. Nah bicara soal survei saya bacakan lagi ya Pak Haris ya dan juga Anda pemirsa Kompas TV kalau kita lihat di survei Litbang Kompas pada 26 September hingga 9 Oktober 2021 kalau dilihat untuk generasi milenial warga yang rentang usianya 24 sampai 39 tahun dari 1.200 responden ini 17,4 persennya memilih Pak Prabowo Subianto. Apakah dengan jumlah survei sejauh ini, ini sudah bisa meningkatkan kepercayaan diri Gerindra? Pak Haris dan strategi untuk menggait milenial ini apa memang? Saya kira itu memang dasar modal utama kita ya dari kalangan milenial dan kita memang punya program-program untuk kalangan milenial terutama kita punya saya partai bersama TIDAR namanya Tunas Indonesia Raya ini mereka terus berupaya agar supaya bagaimana mengenalkan secara detail bagaimana kemudian mengenalkan Prabowo itu untuk calon presiden dan bagaimana agar supaya para milenial ini berpihak terhadap Gerindra dan ini sudah berjalan insya Allah dalam waktu dekat kita juga telah memulakan suatu penguatan struktural Tunas Indonesia Raya yang ada di Jawa Barat maupun di daerah-daerah lain saya kira ini menjadi modal kita insya Allah pada waktu mendatang survei kami mengharapkan ada peningkatan dari milenial untuk berpihak kepada Prabowo Subianto kalau di Jawa Barat Pak Haris kan biasanya kalau sudah deklarasi resmi teman-teman pola ini makin banyak yang melirik karena sudah ada sikap resmi dari DPD Gerindra Jawa Barat sampai sore ini sudah ada kawan lain yang menghubungi misalnya PDIP, Golkar dan lain-lainnya ya saya kira sebelum ini pun sudah ada pendekatan melakukan beberapa partai kepada kami berkunjung, berbicara walaupun memang belum menentukan sikap apakah itu mengusung Prabowo atau tidak tapi sudah melakukan silaturahim politik bersama kami dan insya Allah saya kira ini terbuka ke depan agar supaya kami akan lebih bicara dengan lantang dengan silaturahim yang baik agar supaya kami tetap ingin menginginkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan saya kira mereka cukup yakin juga dan melihat survei dan juga kegiatan Partai Geri Jawa Barat yang sudah melakukan penguatan struktural insya Allah sampai tingkat anak aranting dan ini menjadi modal kami insya Allah untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden insya Allah dalam pemilu kepala daerah nantinya di 2024 boleh dibakikan gak Pak Haris yang sudah silaturahim siapa saja sejauh ini dari sejauh ini memang dari Partai Emanat Nasional kemudian juga dari ada dari BDI Perjuangan juga beberapa pebicaraan walaupun belum formal dengan Partai Kedilan Sejahtera dan ini saya kira suatu modal bagi kami agar supaya nanti pebicaraan ini akan kita lebih serus lagi dan dengan melihat hal yang ada di masyarakat keinginan para kader Partai Gerindra saya kira kita ingin bicara secara serius dengan para partai yang ada di Jawa Barat untuk bergandeng tangan mengusung Prabowo sebagai calon presiden di 2024 nanti Oh jadi sudah ada perbincangan informal ya sambil ngeteh atau mungkin sambil minum bandrek bareng gitu ya sama PAN sama PDIP begitu ya Pak Haris ya Nah berarti tidak menutup kemungkinan dong ada partai-partai lainnya yang akan juga sama-sama bersilaturahim Sambil ngaliwet kata orang bunda gitu Oh sambil ngaliwet berarti akrab sekali dong Jadi akan ada edisi ngaliwet-ngaliwet lainnya Insya Allah insya Allah Itu akan kita lakukan terus karena memang waktu sudah makin dekat dan Nah inilah tinggal kami ingin kesediaan Bapak Prof. Bianto setelah kami lakukan kesepakatan bersama ini Dan kita kirikan ke DPP melalui Pak Subhidakho Ahmad Insya Allah kita menunggu respon yang baik dari Pak Prof. Bianto Kalau memang beliau menerima ini untuk menjadi calon presiden Maka kami akan segera bergerak secara utuh sampai ke tingkat anak ranting nantinya Jadi kalau di Gerindra sistemnya dari daerah dulu mengusulkan Nanti baru di DPP, di tingkat DPP Pak Prabowo bersedia atau tidak begitu mekanismenya Pak Haris Betul ya biasanya begitu dan insya Allah akan ditukar dalam rapat pimpinan nasional di Jakarta Dan beliau akan apakah menerima atau menolak permintaan atau kesepakatan bersama Kadar Partai Gerindra yang dari daerah-daerah seluruh Indonesia Dan kalau memang beliau menerima maka insya Allah dalam rapat pimpinan nasional itu kita akan tetapkan Prabowo Subhidakho sebagai calon presiden 2024 nanti Rencana kapan rapat pimpinan nasional Pak Haris? Kita menunggu dulu mungkin dari tahun depan di awal tahun 2022 insya Allah Setelah kita menyerahkan semua permintaan dari seluruh Indonesia Partai Gerindra se-Indonesia maka saya kira DPP akan merangkum itu Dan akan direncanakan dalam rapat pimpinan nasional nanti segera Insya Allah mungkin pada awal-awal tahun atau bulan Januari di 2022 nantinya Oke kita tunggu nanti apakah Pak Prabowo bersedia Dan ditunggu juga ngaliwat berikutnya dengan partai-partai lainnya kalau di Jawa Barat Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Haris Haris Bobihu, Sekretaris Partai Gerindra Jawa Barat telah bergabung di Kompas Petang Selamat sore, Hatur Nuhun Terima kasih atas waktunya